Setelah semuanya terbongkar, Ji Won mulai bercerita bagaimana dia kembali ke masa lalu dan tujuannya untuk membuat Min Won dan Su Min menikah. Karena jika tidak, dia yang harus menikahi Min Won, terkena kanker dan dibunuh oleh suami dan sahabatnya sendiri. Yang tak terelakkan akan terjadi, Saud Ji Hyuk. Seperti saat dia mengirim En Do ke acara reori di Kosuljung, di mana seharusnya Ji Won yang dibuli, namun karena kehadiran En Do, Su Min lah yang mengalami pembulian itu. Dia tahu kejadian itu saat dia menghadiri acara pemakaman Ji Won. Ji Won terlihat sedih ketika mendengar Ji Hyuk menceritakan mengenai pemakamannya. Meskipun begitu, Ji Won tahu pasti pemakamannya sangat menyedihkan karena tidak akan ada yang bersedih. Tak ingin Ji Won larut dalam bersedihan, Ji Hyuk mengajak Ji Won mengobrol di tempat lain. Ji Hyuk membawa Ji Won ke rumahnya. Mereka kembali mengobrol di mana Ji Hyuk memberi saran agar Ji Won menghindari takdirnya dengan memutuskan Min Wat dan menjauhi Su Min. Ji Won sudah mencoba namun dia tidak bisa. Min Wat pasti akan marah jika dia mencoba memutuskan hubungan mereka. Jika Min Wat membunuhnya 10 tahun lagi, sekarang pun Min Wat bisa melakukannya. Ji Hyuk lalu menyarapkan Ji Won untuk kabur, tapi Ji Won lagi-lagi tidak bisa melakukan hal itu. Dia menyadari bahwa kabur tidak akan bisa menghindari apapun. Ji Won lalu menunjukkan lengannya yang di masa depan dia akan mendapat luka bakar di lengannya itu karena teko kopi. Dia lalu meraih tangan Ji Hyuk dan menunjukkan bekas luka yang seharusnya berada di tangannya. Ini berada di tangan Ji Hyuk dan bentuk lukanya pun sama. Karena bagaimanapun yang tak terelakkan akan terjadi, satu-satunya solusi untuk mengubah takdirnya yaitu dengan menyerahkan takdirnya ke orang lain. Maka dari itu, dia tidak akan kabur. Ji Hyuk kemudian teringat kejadian di masa depan, di mana hanya dia sendiri yang menemani Abu Ji Won saat diletakkan di rumah Abu. Ketika akan pulang mobil Ji Hyuk mowok dan dia memberhentikan taksi yang dikendarai oleh mendiang ayah Ji Won. Melihat wajah lesu Ji Hyuk, ayah Ji Won mendebak pasti Ji Hyuk telah kehilangan hal yang paling berharga. Ji Hyuk tidak tahu berharga atau tidak karena dia tidak begitu mengenal Ji Won. Ayah Ji Won menyarankan Ji Hyuk agar Ji Hyuk lebih berani. Tapi bagaimanapun, Ji Hyuk harus melihatnya sampai akhir dan mengambil kembali kesempatan yang pernah Ji Hyuk lewatkan. Walaupun terdengar bodoh bagi Ji Hyuk, tapi jika dia tahu apa yang akan Ji Won alami, dia pasti akan melindunginya. Kembali ke masa kini, Ji Won bertanya bagaimana Ji Hyuk kembali ke masa lalu. Ji Hyuk tak ingin Ji Won tahu dia mati akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kucing oran yang dia pelihara sekarang. Ji Hyuk berbohong jika dia hanya tertidur kemudian terbangun di tahun 2013. Joran ditelepon oleh suaminya yang berbohong bahwa dia tidak bisa menjemput anaknya karena ada wawancara jam 7 malam. Joran tahu suaminya tengah berbohong karena tidak ada perusahaan yang memiliki jadwal wawancara jam segitu, ditambah dia mendengar anaknya memanggil. Ji Won mengalihkan pembicaraan dengan membahas proyek Joran yang gagal kemudian menutup teleponnya. Joran seketika teringat dirinya yang sudah menghiarati Ji Won, dia mengelut mengapa hidupnya menjadi seperti itu. Tak lama dari itu, dia melihat Sook Joon tiba di kantor dan teringat dengan kenangan lamanya. Sepertinya mereka memiliki sebuah hubungan di masa lalu. Sementara itu, Ji Hyuk ditelepon oleh Hyon mengenai Sook Joon yang dipindahkan menjadi manajer umum SDM. Dia pun bergegas pergi ke kantor dan bertemu dengan Sook Joon. Ji Hyuk tahu alasan Sook Joon ditugaskan di tempat itu hanya untuk mengawasinya dan Ji Won. Namun Sook Joon berusaha menyangkal karena dia hanya ditugaskan oleh atasan. Sebagai karyawan, tugasnya hanya menuruti perintah. Lagipula kakeknya bisa melakukan apa saja termasuk untuk perusahaan dan keluarganya. Sook Joon menunjukkan catatan Ji Won kemudian bertanya apakah Ji Hyuk akan memberikan proyek yang gagal kemarin kepadanya. Karena Ji Hyuk selalu bertemu dengan Ji Won dan semalam dia membawa Ji Won ke rumahnya. Ji Hyuk ini tahu bahwa dia selalu dimata-matai oleh kakeknya dan dia tidak bisa mengelak. Sook Joon akan melanjutkan proyek paket masak tapi kali ini dipimpin oleh Joran. Dan Ji Won tetap akan dilibatkan dalam proyek tersebut. Tak bisa membantah apapun, Ji Hyuk lalu memberitahu masalah proyek tersebut yang akan dilanjutkan dan dipimpin oleh Joran dibantu oleh Ji Won, Min Won, dan Soomin. Sementara Hyun kecewa karena dia tidak dimasukkan ke dalam tim. Ji Won menemui Ji Hyuk untuk bertanya mengenai tim tersebut yang beranggotakan tiga asisten manajer dalam satu tim. Ji Hyuk memberitahu bukankah lebih nyaman jika Min Won dan Soomin ada dalam satu tim karena Ji Won ingin mereka menikah. Ji Hyuk ingin Ji Won percaya kepadanya. Karena dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Sementara itu, Min Won memberikan jus dan berkata agar Soomin menggunakan kesempatan itu untuk mengungguli Hyun. Min Won lalu membahas mengenai loka karya yang akan diadakan dua kali dalam setahun. Dia berjanji akan memasakkan daging yang enak untuk Soomin di loka karya. Soomin memberikan jus yang telah dia minum kepada Min Won yang membuat Min Won gugup. Di lain tempat, Ji Hyuk merasa kesal karena jalan yang dia lalui tidak akan mulus. Dia juga mengingat kematiannya yang tidak akan bisa dia elak kecuali memberikan takdir itu kepada orang lain. Dia kemudian pergi ke restoran di mana Enno bekerja, kemudian bertanya mengenai lagu Dynamite dan Spring Day. Tahu Enno sama sekali tidak tahu apa yang dia maksud. Dia memberi selamat kepada Enno karena dia masih memiliki banyak waktu untuk menjalani hidup yang mulus, hidup yang panjang dan bahagia. Ji Hyuk mabuk sampai restoran tutup. Enno menelpon Hyun agar Hyun membawa Ji Hyuk pulang. Di tempat itu, Hyun terus mengoceh yang membuat Enno teringat saat Ji Won menelpon dan berterima kasih atas kue yang telah dia berikan dan Hyun juga memakannya. Enno lalu bertanya apakah Hyun kenal dengan Ji Won. Seketika Hyun sadar bahwa kue yang dia makan adalah pemberian Enno, dia sangat berterima kasih karena kue itu sangat enak dan dia menikmatinya. Paginya Ji Hyuk dimarahi oleh kakeknya karena mabuk dan dibepok pulang oleh Hyun. Hyun kemudian menunjukkan koran lalu memuji seorang wanita yang bernama Yura karena telah membereskan masalah angin dengan baik. Wanita dengan jabatan wakil presiden di perusahaan Cloud Air itu adalah orang yang akan dijodohkan dengan Ji Hyuk. Hanil juga bertanya mengenai perdebatannya dengan sungjut di kantor yang membuat Ji Hyuk tahu bahwa kakeknya memiliki banyak mata-mata di kantor. Hanil berkata, dia akan mengurus gangcol, sementara Ji Hyuk harus mengurus Yura. Hanil tahu Ji Hyuk dan Yura menentang perjodohan itu. Namun, Hanil ingin Ji Hyuk berusaha terlihat tulus karena dia merasa tidak tepat jika pihaknya membatalkan perjodohan tersebut. Ji Hyuk tahu kakeknya tidak ingin dirinya tidak bahagia. Maka dari itu, dia menolak keras keinginan Hanil. Ditambah dia tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya jika dia kabur dari kesempatan keduanya. Di kantor, karyawan banyak mengeluh karena saham Roy Jental tiba-tiba naik dengan pesat, sementara mereka tidak membelinya dan bahkan ada yang menjualnya sebelum saham itu naik. Ji Hyuk dan Min Wan mendengar obrolan mereka. Min Wan kesal kemudian berkata bahwa saham yang seharusnya dia pertahankan rela dia jual demi Ji Hyuk. Setelah itu, Ji Hyuk mengecek saham Roy Jental yang naik pesat di komputer kerjanya. Tiba-tiba, Min Wan mengajaknya keluar sebentar. Tanpa menutup prosernya, Ji Wan pergi mengikuti Min Wan. Sumit yang melihat itu pun mengecek komputer Ji Wan dan dia tercejut karena Ji Wan telah membeli saham Roy Jental tanpa sepengetahuan Min Wan. Dia juga bingung kenapa Ji Wan masih belum menjual sahamnya. Dia pun membeli saham Roy Jental karena yakin saham itu akan semakin naik. Min Wan bertanya mengenai uang yang dia berikan kepada Ji Wan dari hasil jual saham Roy Jental tempoh hari. Dan dia ingin menggunakan uang itu. Dalam hatinya, Min Wan ingin menggunakan uang itu untuk melakukan sesuatu dengan Sumit sebelum dia menikah. Tak ingin ditipu lagi oleh Min Wan. Ji Wan berbohong jika uang itu sudah dihabiskan untuk daftar asuransi dan jika dibatalkan sekarang setengah uangnya pun tidak bisa dia ambil. Mendengar itu, Min Wan menjadi sangat marah dan terus mengatai Ji Wan bodoh. Min Wan ingin menjual saham TKU untuk mendapatkan uang. Namun Ji Wan tidak ingin Min Wan menjual saham yang akan hancur itu karena dia ingin membuat Min Wan jatuh sejatu-jatunya. Dia pun terpaksa memberikan Min Wan sedikit uang. Setelah membuat Min Wan sedikit tenang, Ji Wan berniat mengajak Min Wan pergi dengan Sumit di akhir pekan nanti. Di akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah tamat. Mengingat kejadian romantis yang akan terjadi di antara dirinya dan Min Wan hari itu, Ji Wan memikirkan cara untuk segera pergi dari tempat itu meninggalkan mereka berdua. Untungnya, Endo menelponnya dan Ji Wan berpura-pura telpon itu dari Joran dan pergi dengan alasan ada pekerjaan. Endo bertanya keberadaan Ji Wan karena dia sudah menunggu Ji Wan di depan kantornya. Ji Wan datang menggunakan taksi dan Endo memberikan sikat bunga untuknya. Kedekatan mereka kembali dilihat oleh Ji Hyuk. Setelah itu, Ji Wan menemui Ji Hyuk di ruangannya. Mereka lalu membicarakan masalah yang akan terjadi di tahun 2021, di mana Ji Hyuk melupakan dua hal selama pengangkatannya di tahun itu. Salah satunya Claude R. dan Elliot Ture, yang merupakan afiliasi perusahaan tapi menjadi independent. Dan satu lagi tentang Sook Jun. Kakeknya ingin Sook Jun mendapinginya tapi dia mengundurkan diri ketika Ji Hyuk menjadi ketua. Namun dia masih tidak tahu alasannya dan dia merasa tidak nyaman dengan kejadian itu. Oleh karena itu, Ji Hyuk tidak bisa menjadikan Ji Wan ketua proyek di proposal masaknya. Ji Hyuk ingin membantu semuanya. Apapun yang Ji Wan butuhkan, dia akan siap membantunya. Malamnya Ji Hyuk kembali ke restoran untuk bertemu dengan Endo. Dia datang untuk memastikan Endo idung belang atau bukan. Dan apakah dia cocok menjadi tanah pijakan Ji Wan. Dia juga menyuruh Endo agar menyudahi pertunjukan makanannya dan tidak perlu menarik perhatian wanita. Melihat Ji Hyuk yang hanya memesan air soda, Endo tahu Ji Hyuk tidak sedang mabuk dan tahu maksud Ji Hyuk yang menyuruhnya untuk menjauhi Ji Wan. Besoknya Ji Hyuk memberitahu karyawannya mengenai loka karya pemasaran untuk meningkatkan kerjasama tim. Min Wan dan Sumi terlihat girang, sementara Hyun kesal karena dia tidak ada di tim manapun. Ji Wan meminta saran kepada Jolan agar Hyun yang menyiapkan loka karyanya yang membuat Hyun kembali bersemangat. Loka karya pun dimulai. Ada banyak hadiah untuk tim yang berhasil memenangkan permainan yang diadakan. Salah satunya mencari nomor hadiah yang disembunyikan. Min Wan meremehkan para wanita di timnya. Dia yakin bisa mendapatkan hadiah nomor satu dengan kemampuannya. Nyatanya saat permainan dimulai, Min Wan langsung kalah dari permainan Teknama. Ji Wan yang melihat itu pun mengingat kembali kejadian di hari itu. Di mana saat itu Min Wan mendapatkan hadiah nomor lima dan tidur di dalam kantong tidur. Dia mendapatkan hadiah nomor empat dan tidur di dalam tenda. Sementara Sumi mendapatkan hadiah nomor satu setelah dibantu oleh Kyung Wook. Saat dia melamun memikirkan hal tersebut, dia ditarik oleh Sumi kemudian bersembunyi di belakang tenda. Dan mereka mendengar Hyun menyembunyikan hadiah nomor satu di dalam sungai. Sumi berencana meminta bantuan Min Wan karena dia tidak ingin mengambil jalan yang sulit. Dia akan melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya. Baginya, itulah arti dari menginginkan sesuatu. Mendengar perkataan itu, Ji Wan tahu cara Sumi mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan dia mendapatkan semua keinginannya di tahun 2023. Saat dia melamun, dia bertemu dengan Ji Hyuk. Ji Wan teringat dengan perkataan Sumi mengenai meminta bantuan agar tidak mengambil jalan yang sulit. Dia meminta bantuan Ji Hyuk namun bukan untuk mendapatkan hadiah nomor satu. Melainkan agar Ji Hyuk tidak mengagapnya sebagai orang asing, tidak membecinya dan mendengarkannya. Ji Wan tahu Ji Hyuk bersedia melakukan apapun untuk membantunya. Tapi dia ingin melakukan semuanya sendiri. Ji Wan tidak ingin Ji Hyuk melakukan hal yang tidak akan Ji Hyuk lakukan hanya karena dirinya. Mendengar itu, Ji Hyuk lalu menunjukkan lambang hati di dadanya. Untuk membuat Ji Wan tahu bahwa dia adalah uang saku yang ayahnya berikan untuk dia gunakan sesukanya. Namun Ji Wan berkata, jika dia tidak perlu menghabiskan uang sakunya. Di kehidupan keduanya itu, dia ingin hidup bahagia dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Sumi sengaja menggores lengannya agar dia bisa membuat Min Wan membantunya mengambil tongkat hadiah nomor satu di dalam sungai. Dengan sedikit menggodanya, Min Wan tanpa ragu membantunya. Sementara itu, Ji Wan kini berada di pinggir sungai berusaha mengambil tongkat nomor satu dengan memasuki sungai. Sementara di tenda, Ji Hyuk mendengar Ion yang baru saja bertanya ke penanggung jawab acara bahwa tongkat yang diletakkan di area sungai sangat berbahaya. Mendengar itu, Ji Hyuk pun dengan cepat pergi ke arah sungai dan menolong Ji Wan yang akan tergelam. Ji Hyuk memarahi Ji Wan karena bersikeras tidak meminta bantuan padahal dia tidak mampu. Ji Wan tidak ingin dirinya seperti Sumi dan tidak akan hidup dengan cara seperti itu. Mendengar itu, Ji Hyuk teringat akan kata-kata Ji Wan di tahun 2005, di mana Ji Wan hidup seperti di atas perahu yang terus bergoyang. Dia hanya ingin hidup di atas tanah, dan Ji Hyuk berkata bahwa dia ingin menjadi tanah pijakannya. Terima kasih telah menonton!